Muhammad Fajri, pria berbobot 300 kg, kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Fajri digabarkan mulai mengalami obesitas sejak usia 11 tahun, namun ia tidak bisa beraktivitas dan hanya terbaring sejak 8 bulan terakhir. Kepala Hubungan Masyarakat RSUD Kota Tanggerang, Dr. Vika Khayan, pada selasa 13 Juni 2023 menerangkan kondisi pasien obesitas yang mereka terima, saat ini keluhannya adalah mengalami gangguan mobilisasi karena adanya nyeri di kaki pasien itu sendiri. Ia menambahkan bahwa sudah lebih 8 bulan terakhir ini pasien mengalami kondisi tirah baring yang artinya tidak bisa beraktivitas dan hanya bisa tiduran saja. Kondisi Fajri berubah setelah Fajri mengalami kecelakaan. Menurut pengakuan ibu Fajri, sosok anaknya selama ini menjadi tulang pungkung keluarga. Fajri menjadi tulang pungkung keluarga dengan pekerjaan dan hidup seperti orang pada umumnya. Namun, berubah setelah Fajri mengalami kecelakaan yang membuatnya harus terbaring hingga kondisi tubuhnya membesar. Kini, pria dengan bobot 300 kg itu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Terima kasih telah menonton!